Terus Misal kita mau Ngikat Ada simpul lagi ya Nah ini kalau kita mau mengikatkan Dengan batang pohon biar kenceng Kalau Kadang kalau kita mau ngikat Ya sahabat PMI Kita Kembali ketemu Ketemu lagi Kita akan Apa ya mensimulasikan Beberapa simpul lagi ya Ada beberapa simpul yang Mungkin kalau teman-teman Suka berkegiatan Di luar Ini mungkin beberapa simpul Ini akan sering kita gunakan Apalagi kalau teman-teman yang hobinya camping Simpul yang pertama Itu Jadi kalau Kalau kita mau Misal Camping di satu tempat Nah kita mau Mendirikan tenda Nah kadang kita perlu Membuat beberapa simpul yang Kuat tetapi mudah Mudah di Mudah dilepas Nah misal ini Apa namanya Kain tenda yang Yang mau kita tali Tinggal kita masukkan ke lubangnya Kita menggunakan nanti Di simpul yang kita gunakan Pake simpul Pangkal Jadi nanti Dengan simpul pangkal ini Simpulnya tidak mudah lepas Tetapi Simpulnya ini juga Tidak mudah Jadi Dia kenceng Tidak mudah lepas Tapi mudah kita lepaskan Jadi kalau sudah kita simpulkan Seperti ini Itu Dia Kita tarik Dia akan semakin kenceng Tetapi nanti Di proses yang lepas Kita cukup mudah Tinggal kita dorong aja Ujungnya Nanti sudah Lepas Ada beberapa cara sih Simpul pangkal ini Bisa kita lakukan Yang pertama kita Kalau minim Posisinya itu Bengolong Seperti ini Ada lubang tali Untuk tali Kita masukkan ke dalam lubangnya Kemudian Kita seperti buat Loop Kita buat loop Seperti ini Jadi kalau loop itu begini Kita masukkan Dari Bawah Kemudian Nah Kita lihat alurnya Ini kan dari sini Jadi kalau Begini nanti Jadinya simpulnya Jangkar Dia Lebih Ini Nah Kalau Tidak akan kita geser-geser Pakainya kita simpul Pangkal Dengan Jadi posisinya Menjadi begini Sorry-sorry Bener seperti ini tadi Jadi ujungnya Berlawanan Ya Begini Nah ini kalau kita Mau ngatur Oh ternyata Terlalu kendor Nanti tinggal kita tarik Seperti ini Nanti ini Dia tidak akan bergeser Jadi pada saat Sudah Wah Biar lebih kendor lagi Ini tinggal kita tarik Seperti ini Dia tidak geser Ditarik Ditarik Jadi dia tidak bergeser Mau ngendorin Tinggal dorong Seperti ini Itu Itu simpul Pangkal Nah Ini bisa kita gunakan Untuk nali di Pasak Atau mungkin juga di Kain tindanya Nah Terus Misal kita Mau Ngikat Ada Simpul lagi Ya Nah ini Kalau kita Mau mengikatkan Dengan Batang pohon Biar kenceng Kalau Kadang Kalau kita Mau mengikatkan Dengan batang pohon Itu kan Pasti ini posisinya Saya pakai ini Jadi Begini Pada saat Sudah Kalau kita Pengen ini Posisinya Kan mau kita Kencangkan Nah Kalau kita Kencang seperti ini Mau langsung Kita beginikan Pasti akan ada Posisi Dia akan menjadi Kendor Jadi Biar lebih Ini Maka Yang kita Lakukan Talinya ini Kita tarik Begini Dia pasti Lebih kencang Dan nanti Pada saat Kita proses Pengikatan Talinya Tidak mengendor Jadi Kalau kita Menalikan Seperti biasa Seperti ini Langsung Begini Ini pasti Akan Agak Ada proses Kendor Kalau yang Biasa dilakukan Biasanya Ngikat Seperti ini Terus Dikatkan Lagi Ini yang Biasa Kita Gunakan Biasanya Nah Mungkin Supaya Kekencangannya Ini tetap Terjaga Biar Kekencangannya Ini tetap Terjaga Maka Yang kita Lakukan Yang perlu Kita Lakukan Adalah Kita Tarik Tarik Kebelakang Tarik Kebelakang Setelah Setelah Supaya Tinggal Ini kita Yang sebelah Sini Kita pegang Sedikit Seperti ini Terus Tinggal Kita masukkan Seperti ini Dia Tidak akan Mengendor Ini bisa Kita Gunakan Simpul Di terakhir Simpul Pangkal Juga Boleh Dia akan Lebih kenceng Pasti Posisinya Jadi Kita Tarik Balik Dulu Ke Belakang Jadi Langkahnya Seperti ini Jadi Ketik Kencangannya Akan Lebih Kuat Gitu Nah Terus Satu Lagi Kalau Kita Mau Narik Ini Jadi Ada mobil Teman kita Macet Nah Kita Mau Narik Nah Kadang Kan Kalau kita Ngikatnya Biasa Ketika Tali Itu Kita Ikatkan Seperti Biasa Gitu Nanti Biasanya Yang terjadi Adalah Kebanyakan Susah Ngelepas Nanti Nah Untuk Supaya Ini Ikatannya Kuat Tapi Mudah Dilepas Yang Kita Lakukan Kita Ngikatnya Caranya Seperti Ini Teman Teman Ini Kita Masukkan Dalam Kolong Apa Yang Pengait Untuk Narik Mobil Itu Seperti Ini Jadi Ini Tali Yang Untuk Yang Ini Yang Sisi Sini Untuk Yang Ke Mobil Yang Mau Kita Tarik Ini Ujungnya Kemudian Yang Kemudian Tali Yang Menuju Ke Mobil Penarik Kita Masukkan Kedalam Sini Seperti Ini Jadinya Setelah Itu Ini Kita Lingkarkan Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Nah Ini Tinggal Kita Tarik Jadinya Seperti Ini Nanti Untuk Kita Gunakan Untuk Narik Dia Akan Semakin Kencang Posisinya Ya Gini Sudah Buat Narik Nanti Ngelepas Untuk Melepasnya Tinggal Kita Tarik Ini Selesai Begitu Jadi Simple Mudah Tetapi Apa Di Proses Melepasnya Nanti Juga Lebih Mudah Dan Pada Saat Kita Gunakan Juga Lebih Kokoh Atau Lebih Kuat Mungkin Itu Sedikit Tips Terkait Dengan Simpul Yang Bisa Kita Gunakan Sehari Hari Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh